Hai teman ngulik ketemu lagi di ruang ngulik tempat kita sampai sang ngulik apa aja dan dimana aja salam tumbuh lestari Buat teman ngulik yang lagi puasa gimana puasanya lancar kan buat teman-teman juga yang lagi tidak melaksanakan ibadah puasa Semoga juga apapun yang dikerjain lancar-lancar ya Nah sama dengan kondisi ruang ngulik saat ini yang jarang-jarang tayang karena beberapa kondisi dari kesibukan Juga ada kondisi kesehatan dari teman-teman yang ikut ngebantu Nah hari ini kita gak ngobrol masalah tanaman harga-harganya dan lain-lain tapi lebih tepatnya kita mau sapa Mau berkunjung ke teman kita yang selama ini ngonten bareng ruang ngulik kita mau lihat kondisi mereka saat ini gimana sih Di saat bulan puasa ini kondisi tanaman harganya masih begini kah udah stabil kah atau malah sebaliknya Nah kita mau ngobrol-ngobrol sama mereka hari ini Nah ngobrolnya sama siapa ikutin video ini sampai selesai ya Oke Halo teman ngulik ketemu lagi di ruang ngulik dengan saya Di mana kita bisa ngulik apa aja dan di mana aja Nah teman ngulik masih ada yang inget wajah-wajah yang sekarang ada di samping saya Kalau penonton ruang ngulik harusnya sih pasti hafal ya Ini yang sama Mbak Asih yang punyanya wulan floris Mbak puasa Alhamdulillah puasa dong Kabarnya sehat Alhamdulillah sehat ya Makin kurus ya Seksi ya Iya Gue yang Temannya gemuk aranya kurus Gue yang iri maksudnya gue naik Ini kurus Alhamdulillah yang penting kita semua sehat Nah Mbak ini kan ruang ngulik juga lagi jarang tayang kebetulan Kenapa Kemarin teman-teman juga Pak Ari juga editor kita juga kurang sehat Aku juga sempet kan covid juga gitu ya Terus kesibukan masing-masing Jadi banyak dari Dapat info dari teman-teman Aduh katanya kondisi tanaman saat ini tuh agak Menurun Ngenes ya Ngenes banget Lihat juga ada dapet telpon dari teman-teman di BNR Katanya bubar Bubar Nah kita sekarang mau ngeliat sih di kondisi aslinya Seperti apa sih Mbak sekarang kondisi tanaman Ya man tanaman untuk saat ini emang sepi banget ya Ini sepinya sebelum puasa apa Pas puasa atau memang dari 2022 Enggak sih sebelum puasa ya Sebulan Dua bulan sebelum puasa lah Atau mungkin gini ya Akibat minyak goreng mahal Mungkin Jadi sawitnya yang sekarang laris Sekarang gini Beli aglonema 1 pot 50 ribu Sekarang minyak 2 liter 50 ribu Mungkin emak-emak yang kemarin buru-buru tanaman Aduh Kayak minyak aja deh Soalnya bosen kalau dibaca Macam terus ya Iya Ngembang biakin sendiri Terus sudah jarang kali ya Kalau dari Thailand kan langsung dibom banyak Itu kan Kalau dari lokal kan Ya ituin sendiri lah Ngedein sendiri Akhirnya yang Thailand-Thailand juga sekarang di budidayakan disini Jadi Thailand Indonesia ya Jadi Thaindo Terus yang paling berpengaruh sekarang Apa sih mbak kayak Pilo Pilo kan dulu juga mahal Pilo ya Sekarang kalau Pilo gimana Apa jangan-jangan Pilo malah lebih parah nyungsepnya daripada Aglo Banyak sih Ada yang murah Ada yang mahal Tergantung ininya ya Tergantung jenis Yang paling masih bertahan harganya Yang masih stabil Yang masih bertahan Yang masih itu aja Monstera Monstera Terus Kayak Pink Princess Kayak gitu-gitu Masih Anderson Masih bertahan Kalau yang tiba-tiba harganya Udah anjlok yang mana Banyak Yang kayak Ya yang gini-ginilah Banyak jenisnya Ada Ada Florida Oh ya Sekarang Florida Misalnya segede gini nih Segede gini sekarang udah berapa Kalau yang itu Apa Godonso Yang ini Godonso Yang ini sekarang udah 300 ribu Kalau kemarin kan 7 setengah 800 Ya kan Ini kayak gini-gini nih anjlok nih Yang mana Nih Melano Ini Apa Veroxosum Oh Veroxosum Melanonya belakang Yang belakang Veroxosum dulu kan segede gini Ada ketahuan Kalo 800 ribu 1 juta Yang sekarang Sama udah 300 ribu Serimbun ini Segini Daun 4 Oh Daun 4 nih Berlain jual 300 ribu Glorious juga nih Glorious dulu segini 1,5 ya Sekarang udah 400 ribu Anjlok banget ya gitu Jadi yang variegata-variegata aja yang mending Terus nyikapinnya gimana mbak Dengan kondisi sekarang yang Ya gak bisa bohong ya kan modalnya modal lama ya Cin Modalnya gede ya Modalnya modal lama ya Cin Termasuk Termasuk Paham lah ya Udah ngobrol sama mbak Asi lama Sekarang nyikapinnya gimana Maksudnya dengan kondisi yang mungkin Jualnya jadi jual harga modal sebenernya Ya kalo sekarang sih harus bisa taniin sendiri Harus bisa perbanyak sendiri kalo mendapat untung Ya untungnya kalo mbak Asi sih Dari dulu sih hobinya meretelin ya Meretelin Kalo gak gitu sekarang ya Anjlok juga Iya sih Untungnya hobinya dari dulu meretelin Jadi ini Coba kita liat lagi Ini liat tuh Aglonema nya kan banyak nih Di sini Aglonema apa tuh Kita liat nih harganya Kalo dulu kan Harganya Ampun Ini ada Kelatea juga Kelatea Kelatea juga sekarang udah murah Oh iya Ini Ini berapa ini Yang kayak gini Black lipstick ini berapa Black lipstick yang segini Ini sekarang udah 35 Kalo dulu kan udah 100 125 Ukuran segitu Ya ampun Udah murah Yang kayak gini aja udah 75 Sekarang Yang tahun kemarin masih 150 200 Iya bener Nampus 1 juta juga Iya bener Dulu kalo gede kan Lumayan ya Lumayan banget Malah harganya Ini kita liat nih Aglonema Ini apa sih namanya Aglonema itu Apa sih Red Garuda ya Red Garuda ya Ini sekarang udah berapa Sekarang yang segitu Itu 150 Dulu Kalo dulu Kalo dulu ya itu 350 400 Sampai 500 Segini ya Sekarang 250 aja Masih udah kemahalan katanya Gila ya Yang paling nyungsep banget Di deretan aglo Sekarang Di Peragloan Yang paling murah apa jadinya Yang paling murah tetep Suksesom ya Dari Thailand Suksesom Terus Red Tanjamani Red Tanjamani sekarang berapa Red Tanjamani sama 150 nih Makan ada yang ada lagi yang jual Lebih murah Kalo yang masih belum ini tanemannya Kalo saya kan udah sehat Udah ini ya Iya pernah liat juga ada yang jual Sekitar gak nyampe 180 juga ada Kalau saya kan udah Barangnya udah keker Kalo yang baru turun Lebih murah Kalo ini apa ya namanya Itu Kansa 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 dulu kan lumayan juga ya mbak Iya Sekarang itu Saya jual masih 1,2 Oh berarti Kalo Gak terlalu ini sih Kalo Kansa Kansa Moonlight Masih ingin Gak terlalu anjlok Masih oke lah ya Turun-turun dikit Tapi masih Belum yang nyesetnya sekamat lah ya Karena banyak yang suka mungkin Nah ini Ini dulu kan bisa 1,5 nih mbak Bikro ya Iya 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 Dulu kalo ini Berapa Bonggolnya banyak banget nih 10 ya Lebih kayaknya Lebih sepuluan 2,4,6,8,10,12 12 12-an 12-an Sekarang berapa mbak Sekarang itu saya jual 400 ribu Wow Berarti Satu Satunya jadi 40 ribuan 40 ribu Iya Kalo yang potongan 25 Cacaman Dulu Ampun deh Untungnya dulu Ngetok banyak Jadi buat indukan aja Udah Jadi gak beli lagi Kalo modal lagi Aduh Iya ampun deh Makanya sekarang Ngeliat kondisi Maksudnya ya Gak tau juga Apa Kondisi temen-temen Pas dapet telpon Gitu ya Kayak ngenes juga Dengernya Maksudnya dulu kayaknya Apa ada Mafianya juga Tiba ini jangan-jangan kayak mafianya goreng nih Iya Di twin dulu ya Tiba-tiba ada yang Ngecek-ngecek harga Karena di online terus terang aja mbak Di online tuh kadang-kadang harganya gak masuk akal loh Murah Murah Ya soalnya kan kayak tahun kemarin tuh kan banyak yang Tukang kembang dadakan ya Pada ngikut-ngikut Untung saya gak jadi tukang kembang ya Tukang kembang dadakan Jadi kalo yang dadakan yang kemarin Kembanyakan ya gulung tikar udah Kalo kita kan udah Emang dari dulunya Udah tukang taneman Cuman bedanya kemarin Nyiapinnya Apa yang dia orang lagi cari aja Cari tuas giliran sepi kan Dia udah bingung Mau jual kemana tanemannya Gitu kan Kalo yang udah lama jual taneman kan Yaudah gak laku sekarang Mungkin besok Tahun depan kan gitu Lagian Langganannya juga udah ini ya Kalo mbak Asih kan langganannya udah tetap ya Karena sekarang juga Apa namanya Untuknya kalo mbak Asih kan bisa nyikapin Maksudnya gak semua tanaman yang lagi hype juga dulu Tanaman-tanaman Apa namanya Taman Proyek juga masih banyak kan Masih banyak Jadi masih Jadi gak ada yang di luar yang di dalam Cikas-cikasnya masih Cikas masih Rame Bogen film masih rame Miana juga masih rame Terus Liat tadi ada juga pucuk merah ya kan Terus apa itu Yang putih itu apa mbak namanya Anting putri Apa Anting putri ya Yang agak buning kan Itu yang biasa suka dibentuk-bentuk kan Oh Anting putri juga Paling gak kebantu dari situ Karena kalo tanaman proyek gak ada matinya sih sebenernya ya Terusannya kan Ada perumahan baru Ada job Makanya doanya bagus tuh antanaman Semoga orang-orang pada beli rumah baru Kan gitu Buat tanaman saya laku Dan yang lainnya laku ya Amin Amin Nah Semoga kita juga bisa Apa ya Pelajaran juga Buat Teman-teman Yang ada di Yang belajar-belajar kemarin Jalan tanaman Semoga gak usah takut Tuh ya Saat teman-teman pasti ya laku Bener Gak usah panik Gak usah panik Gak usah panik Gimana cara Dibibitin aja udah dulu Dibibitin aja dulu Sambil dibibitin kan diperbanyak Bener-bener Karena sebenarnya kan Kita kan gak tau Ada proyek datang Kali kepake kan Samanya rejeki Bener-bener Jangan takut rejeki itu udah Dengatur Gimana kita nyikapinnya aja ya Lagi hujan sama hujan Lagi panas sama panas Ya kalau dijual murah juga rugikan Sayang mending diperbanyak dulu Iya bener Daripada Jadi merusak pasar ya Merusak diri sendiri juga Nanti kantongnya Ter makin kempes Mending sekarang Gimana caranya Bibitin sawit Biar Harga minyak goreng Aduh Tersiksa gak sih mbak Minyak goreng mahal Ya pada rebus-rebus Tapi anaknya juga sih Jadi kurus Jadi kurus Jadi aksi Gak serbat digoreng Tapi kan minyak goreng itu Menjadi kebutuhan yang Primer sebenernya ya Kita berdoa ya mbak Sama-sama doan Semoga juga kondisi Mbak Asi Juga teman-teman yang lain Yang lagi di Apa ya Cari rejeki di tanaman lah ya Khususnya gitu ya Semoga Jangan petah semangat Seperti kami Yang Walaupun jarang-jarang nongol Gitu ya Kami tidak patah semangat Cuman patah waktu aja Bingung Bukan lain kali ya Jadi Mohon di maafkan Tapi semoga Apa namanya ya Kita nanti coba ngobrol Sama teman-teman yang lain Gimana sih kondisi Teman-teman yang lain juga Tanaman apa Mungkin ibu-ibu yang lagi berburu Kemarin Kepengen beli yang Bikroy Belum kesampaian Sekarang mungkin Waktunya ya Mungkin Ya plus minus lah ya Mungkin ini Waktunya Buat pedagang Agak ngencengin Dikat tinggal Iya Hanya buat emak-emak Yang lagi berburu tanaman Tersenyum lebar ya Kayak kejangkau ya Buat mereka ya Harganya Pasti ada Tarik menarik ya Di dunia ini Pasti ada yang diuntungkan Ada yang Apa Sedikit ngalah Ada yang sedikit maju ya Gitu ya Jadi Buat teman ngulik Juga buat mbak Asi Terima kasih banyak Juga buat teman ngulik Yang telur support channel ini Walaupun kami jarang nongol Tapi tetap setia mantau channel ini Yang sudah subscribe Yang setia nonton Juga yang belum subscribe Tapi nonton Jangan lupa subscribe Terima kasih banyak Mohon doanya juga Buat teman-teman Untuk Teman-teman kita Yang lagi berjuang Di tanaman Cari rejekinya Dan buat ibu-ibu Yang lagi berjuang juga Kemarin-kemarin Untuk mendapatkan harga Yang sesuai Sekarang saatnya berburu Jangan lupa nanti Menghubungi Wulan Sari Floris Nanti nomor teleponnya Bisa cari di description Atau di end Dari video ini Oke teman ngulik Sekian dulu video kita Kali ini Juga Sampai ketemu Sehat-sehat terus Dan dadah Bye-bye